Pendekar Bloon Jilid 15 Karma Cheng Sian Sutai adalah ketua partai Kunlun Pei yang merupakan salah sebuah partai besar dalam dunia persilatan dewasa itu. Pernyataan rahib itu tentang pengalamannya cukup menarik perhatian sekalian ketua persilatan yang hadir. Dan mulailah Sutai itu bercerita, Aku menuju ke selatan untuk mencari jejak putra Kim Tai Hiap yang hilang itu. Sampai tibai ujung daratan yang berbatasan dengan laut selatan, tetap belum berbasil ku ketemukan sesuatu. Tetapi laut Lam Hai itu segera membangkitkan ingatanku akan suatu peristiwa besar yang menyangkut mendiang orang tuaku dan kepentingan partai perguruan Kunlun Pei. Segera ku putuskan untuk menyeberangi laut menuju pulau Hailam. Halaman 6 sampai itu juga ada. Lebih tampan, lebih pandai bicara. Bimbanglah hati kuat ngerong menghadapi persembahan cinta diri kedua suhengnya itu. Hendak menerima cinta Hang Kiat tetapi ia lebih tertarik kepada Ong Han. Namun kalau menerima cinta Ong Han, ia pun kasihan kepada Hang Kiat. Di antara simpang jalan antara kasihan dan cinta itu akhirnya pertimbangan kuat ngero lebih condong kepada cinta. Cinta itu suara hati tetapi kasihan itu hanya getaran hati. Kalau ia memilih Hang Kiat, ia merasa lebih kasihan lagi kepada pemuda itu karena bukankah suhengnya kesatu itu nanya menerima cinta yang berdasar rasa kasihan saja? Cinta yang sesungguhnya bukan keluar dari hati nuraninya yang tulus. Bukankah dengan demikian suhengnya itu akan menderita batin? Ah, tak mau kuat ngero memaksa suara hatinya dan menipu Hang Kiat. Lebih baik ia berterus terang menolak cinta Hang Kiat. Biarlah suhengnya itu menderita siksaan batin. Tetapi itu tentu hanya untuk sementara waktu. Kelak tentu suhengnya ITP akan memperoleh seorang gadis yang mencintainya. Dan dam dua kuat ngero berjanji dalam hati akan membantu suhengnya mendapatkan jodoh yang sesuai. Dengan pertimbangan itu maka mulailah kuat ngero membuka hatinya untuk menerima cinta Ong Han, suhengnya yang kedua. Pergaulan antara kedua muda-mudi yang menjadi suheng dan sumoai itu makin hari makin akrab. Walaupun sedapat mungkin kuat ngero tak ingin menyakiti hati Hang Kiat karena melihat hubungannya dengan Ong Han, namun kuat ngero tak dapat menahan suara hatinya yang mendambakan cinta. Bagaikan sekuntum bunga yang mekar, ia menyambut dengari gembira akan kedatangan seng kumbang berbulu emas. Hang Kiat bukan tak tahu akan perkembangan kedua sute dan sumoainya itu. Namun ia seorang yang jujur. Ia mencintai kuat ngero dengan setulus hati. Apabila kuat ngero gembira, ia turut gembira. Kebahagiaan kuat ngero, merupakan kebahagiaannya pula. Karena ia selalu ipgih membahagiakan sumoainya itu. Melihat hubungan kuat ngero dengan suhengnya yang kedua makin bertambah erat, ia hanya dapat menghela nafas. Pada suatu hari petian Tojin jatuh sakit. Sudahlah, kalian tak perlu bersedih, katanya kepada ketiga muridnya yang dengan penuh perhatian siang malah menjaga di sampingnya. Setiap awal tentu ada akhir. Apalagi yang hidup tentu mati. Itu sudah kodrat alam. Yang penting bukanlah menjaga dan mempertahankan supaya aku tetap hidup seratus tahun lagi. Karena toh hal itu akan sia dua belaka. Tetapi haruslah menjaga dan mempertahankan apa yang telah kulakukan semasa hidupku. Ketiga anak murid itu mengangguk. Aku mati, bukan suatu hal yang aneh dan patut disayangkan. Karena setiap manusia tentu tak lemput dari kematian. Tetapi petian Tojin mati, bukan berarti Kun Lunpei mati juga. Kun Lunpei harus tetap hidup sampai di akhir jaman. Kun Iuripei telah menyumbangkan ilmu pusaka dari bangsa kita yang berupa ilmu silat, baik dengan pukulan tangan kosong maupun ilmu permainan pedang dan hal itu telah diakui oleh dunia persilatan. Berhenti sejenak untuk mengambil napas, ketua Kun Lunpei itu berkata pula. Kun Lunpei didirikan oleh kakek moyang kita dengan jerih payah. Maka sudahlah menjadi kewajiban dari anak dua muridnya untuk menjaga dan mempertahankan perguruan kita itu. Maka kalau kalian bertiga benar dua cinta dan sayang kepadaku, kalian harus berlatih keras untuk mencapai tataran kesempurnaan dari berbagai ilmu kepandayan yang telah kuajarkan itu. Baik suhu kata ketiga murid itu. Petian Tojin tertawa girang. Wajah nf memancarkan sinar kebahagiaan. Puaslah sekarang apabila ajaku tiba katanya pula, Kun Lunpei pasti tetap jaya di tangan kalian. Namun lepas dari tanggung jawabku kepada partai perguruan, masih ada sebuah tanggung jawabku sebagai seorang ayah terhadap putrinya. Yah, janganlah engkau terlalu mencemaskan diriku, buru dua guat ngo berseru, aku sudah cukup dewasa untuk menjaga diriku, yang penting ayah harus lepaskan pikiran dan mengasoh secukup-cukupnya agar sakit ayah lekas sembuh. Petian Tojin tersenyum, sekarang engkau dapat mengatakan begitu kepadaku, guat. Tetapi kelak apabila engkau sudah menjadi orang tua tentu lain lagi bicaramu. Kemudian orang tua itu berpaling memandang Hang Kiat lalu Ong Han. Hang Kiat, katanya kepada murid pertama ku tahu engkau seorang pemuda yang baik, jujur dan setia. Walaupun engkau agak lamban berpikir tetapi engkau penuh tanggung jawab. Sifat itu amat diperlukan pada pimpinan partai Kunlunpe. Tanda petik. Lalu petian memandang Ong Han, Hang engkau seorang pemuda yang berbakat, cerdas dan tangkas. Sifat dua itu juga dibutuhkan oleh seorang pemimpin partai perguruan. Maka aku agak bingung untuk menentukan, siapakah yang kelak akan kuserahi pimpinan perguruan Kunlunpe. Suhu, cepat Tonghon berkata, harap Suhu jangan berbanyak pikiran. Toa Suheng lah yang harus mengganti kedudukan sebagai pemimpin Kunlunpe karena Toa Suheng adalah murid pertama. Petian Tojin mengangguk, Benar, memang demikianlah naluri pergantian pimpinan pada tiap partai persilatan. Murid. Pertama harus yang diangkat sebagai pengganti suhunya. Tetapi aku mempunyai pendirian lain. Pengganti pimpinan partai Kunlunpe takkan didasarkan atas urut-urutan kedudukan muridnya tetapi akan berdasar pada kecakapan dan rasa tanggung jawabnya terhadap partai Kunlunpe. Engkau lebih cerdas dan lebih cakep, kata Petian Tojin. Tetapi Toa Suheng lebih jujur, setia rasa dan besar. Tanggung jawabnya, Tuka Songhon, itulah sebabnya maka aku bingung, Petian Tojin cepat merebut pembicaraan. Setelah itu ia merogoh ke bawah kasur tempat tidurnya. Sesaat kemudian ia sudah mencekal sebatang pedang dengan kerangkanya. Kerangkanya terbuat dari kayu cendana yang diukir macam bentuk seekor naga. Inilah pedang pusaka Cheng Lui Tiam, kata Petian Tojin. Sekarang hendak ku persilahkan kalian untuk memilih pedang atau kerangkanya. Hang Kiat, sebagai murid pertama, engkau ku beri kelonggaran untuk memilih lebih dahulu, serunya kepada Hang Kiat. Tetapi pemuda jujur itu menolak, maaf, suhu murid tak mempunyai pilihan baik pedang maupun kerangkanya, murid tetap akan menerimanya dengan penuh hormat dan tanggung jawab. Diam dua Petian Tojin memuji kejujuran muridnya yang pertama itu. Lalu ia suruh Hong Hon yang memilih. Bermula Hong Hon juga menolak tetapi karena didesak oleh suhu dan Toa Suhengnya, akhirnya mau juga ia memilih lebih dulu. Baiklah, suhu, katanya seraya tampil neng hampiri pedang, biarlah murid memilih pedangnya saja. Hang Kiat, apakah hengka sudah rela mendapat kerangka pedang? tanya Petian. Murid telah mengatakan, apapun yang akan diterimakan kepada murid, tentu akan murid jaga dan rawat dengan sebaik-baiknya, sahut Hang Kiat. Jika begitu, ambillah kerangka pedang Cheng Iui, kiam ini kata Petian. Setelah Oge Hon mengambil pedang dan Hang Kiat kerangkanya maka berkata pula Petian Tojin. Memang nasib itu sudah digariskan kepada kalian berdua, Kat Tanfa, Ong Hon, engkau memilih pedang itu berarti engkau memilih isi atau buahnya. Isi atau buah itu ialah ilmu pelajaran dari Partai Kun Lun Pei. Berhenti sejenak ketua Partai Kun Lun Pei itu berkata pula, engkau telah memiliki delapan bagian dari ilmu kepandayan partai kita. Dan apa yaitu, dapat kuajarkan kepadamu memang hanya sampai pada tataran itu. Tetapi sesungguhnya masih ada dua bagian ilmu pusaka partai kita yang lenyap titik. Tanda petik. Oh, Ong Hon terkejut. Dapatkah kita menggali lagi ilmu itu suhu? Adakah engkau mempunyai minat untuk mencari ilmu pusaka kita yang hilang itu? Ong Hon mengiakan, benar suhu. Murid hendak memperlengkapi ilmu kepandayan partai Kun Lun Pei agar dapat menambah kejayaan partai kita. Bagus, muridku, seru pek Tianto Jin, tetapi hal itu tidak mudah. Suhu, kata Ong Hon. Apapun yang akan terjadi demi kepentingan partai kita murid sanggup untuk melakukan. Sekalipun harus terjun ke dalam lautan api. Mohon suhu suka memberi petunjuk. Karena melihat kesungguhan hati muridnya, pek Tianto Jin pun lalu memberi penjelasan, sebenarnya kitab pelajaran ilmu silat partai Kun Lun Pei terdiri dari 10 buah yang berada di situ hanya delauan buah. Masih ada 2 buah yang berada di Mongolia. Di tempat siapa? Tanya Ong Hon. Seorang pertapa sakti yang tinggal di kota Ulan Bator, mengapa suhu tak pernah mencoba kesana? Tanya Ong Han pula. Pek Tianto Jin menghela nafas, aku sudah berulang kali kesana tetapi senantiasa gagal. Ketahuilah muridku. Orang sakti itu memang aneh dan berilmu tinggi. Dia memberi tahu kepadaku bahwa aku tak berjodoh dengannya. Ong Hon heran dan menyanakan nama orang saksi itu. Entah siapa namanya. Pokok asal engkau tiba di sana, dia tentu akan tahu sendiri. Tanpa engkau cari dia akan datang sendiri kepadamu apabila engkau memang berjodoh. Tetapi kalau engkau tak mempunyai rejeki, dia akan memberi tahu dengan surat. Suhu, ilmu apakah yang berada padanya? Tanya Ong Hon. Yang satu ilmu tutupkan jari dari jarak jauh dan yang satu. Ilmu pedang terbang. Ong Hon tertarik dan menyatakan akan pergi ke Ulan Bator. Kemudian Pek Tianto Jin berkata kepada Ong Kiat, Muridku, engkau memang seorang jujur dan penerima. Karena engkau menerima pohonnya maka engkau lah yang menggantikan aku sebagai ketua Kun Lun Pei apabila kelak aku menutup mata. Suhu. Jangan membantah, Hang Kiat. Cepat Pek Tianto Jin mencegah Hang Kiat yang hendak berkata. Itu memang sudah ketentuan nasib. Yang memilih buah, akan mendapat ilmu pelajaran Kun Lun Pei. Yang memilih pohon, akan mendapat kedudukan sebagai ketua Kun Lun Pei. Demikian keputusan yang diambil Pek Tianto Jin dan keesokan harinya berangkatlah Ong Hon menuju ke Mongolia. Suatu perjalanan yang jauh dan sukar. Beberapa bulan kemudian penyakit Pek Tianto Jin makin berat dan akhirnya menutup matalah ketua Kun Lun Pei itu. Sebelum meninggal, Pek Tianto Jin telah menyerahkan sebuah kimlong atau surat rahasia kepada puterinya Guat Ngo. So tahun kemudian, baru kimlong itu boleh dibuka. Li Hang Kiat menjalankan kedudukan sebagai ketua partai dengan hati dua dan bertanggung jawab. Sampai setahun lamanya, belum juga Ong Hon pulang. Karena sudah tiba waktunya maka Guat Ngo pun segera membuka kimlong dari ayahnya. Lanyata surat warisan itu berisi pesan bahwa apabila dalam waktu setahun Ong Hon sudah pulangi, Guat Ngo boleh menikah dengan dia. Tetapi apabila sampai setahun tak pulang maka Guat Ngo supaya menikah dengan Hang Kiat. Guat Ngo termenung-menung membaca surat peninggalan ayahnya. Sampai beberapa hari ia masih bingung dan bermuram durja. Hang Kiat yang selalu memperhatikan dirinya, segera menanyakan sebab dua kelesuan sumoainya itu. Guat Ngo pun terpaksa menunjukkan surat ayahnya itu. Hang Kiat tak sampai hati memaksa sumoainya. Ia tahu sumoainya itu lebih mencintai Ong Hon. Maka ia berkata, lebih baik kita tunggu setahun lagi. Tentulah Sute sudah pulang. Guat Ngo terharu akan kejujuran Toa Suhengnya. Namun betapapun ia tak dapat memaksa suara hatinya. Tak terasa setahun pun telah habis lagi dan Ong Hon tetap belum muncul. Sumoai, jangan bersedilah, mari kita menunggunya lagi satu tahun, kata Hang Kiat menghibur sumoainya. Amat terharu sekali Guat Ngo dibuatnya atas kecintaan yang tiada taranya dari Toa Suheng itu. Diam dua ia mulai mengagumi peribadi Hang Kiat yang luhur. Toa Suheng, katanya dengan penuh haru. Kita sudah cukup bersabar menunggu sampai tiga tahun. Apabila tahun yang terakhir ini Suheng tetap tak pulang, marilah kita laksanakan perintah ayah. Rupanya memang nasib telah menggariskan perjodohan Guat Ngo dengan Hang Kiat. Sampai tahun yang ketiga, tetap Ong Hon tak pulang. Karena merasa telah lebih dari cukup menunggunya, akhirnya Guat Ngo melangsungkan pernikahan dengan Hang Kiat. Keduanya hidup bahagia dan dikarunia seorang puteri. Pada waktu Ong Hon pergi ke Mongolia, Kaisar Goansi C.O.U yang berasal dari Mongol, telah wafat. Terjadilah pemberontakan di seluruh negeri yang hendak menumbangkan kekuasaan pemerintahan Goan. Di antara yang berhasil dalam. Gerakan itu ialah Chu Goan Chiang yang kemudian mengangkat diri menjadi Kaisar Beng. Selama terjadi huru-hara pemberontakan dua itu, dunia persilatan pun mengalami pergolakan hebat. Muncullah gerombolan topeng hitam yang memaksa partai dua persilatan untuk menentang Chu Goan Chiang dan menunjang pemerintahan Goan lagi. Partai persilatan yang menolak, tentu dihancurkan. Pemimpin gerombolan topeng hitam itu seorang muda yang sakti sekali kepandainya entah berapa banyak jago dua silat Tiong Goan yang telah mati di bawah pedang pusakannya. Kesaktian dan keganasan pemimpin gerombolan topeng hitam benar dua merontokkan nyali setiap kaum persilatan. Usaha mereka hampir berhasil ketika tiba dua muncullah Kim Tian Chong. Topeng hitam yang mengwancurkan. Kim Tian Chong yang membangun pula. Topeng hitam mendukung pemerintahan Goan, Kim Tian Chong menunjang kerajaan Beng. Akhirnya bertemulah kedua tokoh itu di muara Sungai Heoliong Kiang, Sungai Naga Hitam, dalam pertempuran dasyat yang berlangsung sampai sehari semalam itu. Akhirnya Kim Tai Hiap dapat menutup pedang pusak Kaceng Lui Kiang hingga jatuh ke dalam sungai. Tetapi Kim Tai Hiap pun menderita luka sebuah tusukan pada bahunya. Kemudian Kim Tai Hiap berhasil mencabut topeng kain hitam dari pemimpin gerombolan itu dan tahu siapa sebenarnya dia. Orang itu pucat. Bunuhlah katanya dengan gagah. Siapa engkau tanya Kim Tai Hiap? Tak perlu engkau tahu namaku. Ha, ha, Kim Tian Chong tertawa, walaupun engkau tak mau memberi tabu tetapi aku dapat mengenali ilmu perguruanmu. Bukankah engkau anak murid titik? Tanda petik. Tutup mulutmu cepat orang itu berteriak aku mau menyerah tetapi dengan syarat. Kini Tian Chong menimang orang yang umurnya sebaya itu ternyata seorang tokoh dunia persilatan Tionggoan. Murid sebuah partai persilatan termasyur dan menjadi salah satu dari ketujuh partai persilatan besar. Katakan syaratmu seru Kim Tian Chong. Aku mau menyerah bukan berarti aku kalah kepadamu tetapi aku hanya mengalah. Aku akan mengundurkan diri dari keaktifan di dunia persilatan dan mengasingkan diri. Tetapi engkau tak boleh menyelidiki siapa namaku dan tak boleh menyiarkan diriku kepada dunia persilatan. Kim Tian Chong menimbang bahwa syarat itu tidak berat maka ia pun segera menyanggupi. Tetapi ingat, setiap saat ku dengar orang membericarakan siapa sebenarnya diri pemimpin gerombolan topeng hitam itu, pasti engkau lah yang menyiarkan. Dan aku tentu akan bergerak lagi untuk menghancurkan seluruh partai dua persilatan dan engkau. Baik, ucapan seorang lelaki adalah ibarat seekor kuda yang lepas. Sekali lari takkan dihentikan lagi, seru Kim Tian Chong, tetapi engkau pun harus ingat. Begitu ku dengar engkau dan gerombolanmu bergerak mengacau dunia persilatan lagi Aku tentu akan membuka kedok rahasia dirimu dan akan mengajak seluruh partai persilatan untuk meminta pertanggungan jawab kepada partai perguruanmu. Demikian keduanya mengakhiri pertempuran dengan sebuah perjanjian yang aneh. Namun karena perjanjian itu telah diucapkan oleh dua tokoh silat yang sakti, keduanya pun sama dua pegang janji. Sejak mulai saat itu, gerombolan topeng hitam pun menghilang dari dunia persilatan. Lima tahun kemudian pada suatu hari Li Hang Kiat dan istrinya terkejut ketika menerima kedatangan Ong Hon. Dengan panjang lebar Ong Hon segera menuturkan pengalamannya selama berada di daerah Mongola berhasil bertemu dengan orang Mongol sakti itu dan diberi ajaran Hoa Gong Chi atau Jari Penggurat Langit dan Ilmu Hui Kiam atau Pedang Terbang Tetapi dengan syarat, sebelumnya aku harus sanggup melaksanakan sebuah perintah dari orang sakti itu. Tekadku, aku takkan pulang sebelum membawa kedua ilmu sakti itu, kata Ong Hon makaku terima permintaannya. Aku diperintah untuk mencarikan ular katak yang hanya terdapat di Danau Balahas di daerah barat. Ong Hon berhasil menemukan danau itu dan menyelam ke dasar danau ia berhasil menangkap seekor ular katak, sejenis binatang aneh yang kepalanya seperti ular tetapi badannya katak. Tetapi ketika ia hendak membawa ular katak itu ia telah dikepung oleh suku Kazak dan ditawan. Ong Hon diberi minuman obat yang menghilangkan kesadaran pikirannya lalu diajak oleh suku Kazak berperang melawan lain suku. Dua tahun lamanya ia membantu kepada suku Kazak. Setelah perang selesai dan dianggap berjasa, maka dia pun dibebaskan. Ular katak diberikan kepadanya lagi begitu pula ia pun disembuhkan dari kehilangan kesadaran pikirannya, kemudian bergegas ia kembali ke ulan bator. Tetapi orang sakti itu sudah makin parah sakitnya. Dengan minum ular katak itu, dapatlah jiwa orang Mongol itu tertolong tetapi dia lumpuh. Tubuhnya tak dapat bergerak. Untung luh sebelumnya orang itu sudah menyiapkan lukisan dalam sebuah buku. Ong Hon disuruh melakukan gerakan sesuai dengan lukisan itu. Dua tahun lamanya Ong Hon belajar dengan care itu walaupun masih kurang sempurna tetapi ia sudah dapat mencapai delapan bagian. Pada suatu hari sepulang dari berbelanja ke kota. Ong Hon mendapatkan suhunya itu mati dibunuh orang. Mulut suhunya itu masih menggigit seketat daging kecil. Ternyata ujung jari kelingking orang. Ong Hon menduga ketika hendak dibunuh suhunya masih dapat menggigit jari kelingking musuh. Ong Hon menyimpan bukti itu. Ada lagi sebuah hal yang mengherankan pada mayat suhunya. Pelunjuk jari suhunya itu menuding ke arah lantai. Ong Hon yang berotak cerdas segera merangkai dugaan. Di galinya lantai itu dan ternyata memang terdapat sebuah kotak kecil terbuat dari kulit kerbau. Ketika dibuka isinya sebuah surat yang menyatakan bahwa kedua buah kitab pusaka yang berisi ilmu kesaktian itu tersimpan dalam kuil kuning di luar tembok istana Kaisar Goan. Dahulu orang Mongol itu diangkat menjadi kepala kuil kuning. Tetapi karena dia kesalahan pada Kaisar maka dijatuhi hukuman mati, tetapi ia ditolong oleh Itsyantojin. Untuk membalas budi, kepala kuil kuning itu menyerahkan delapan buah kitab pelajaran ilmu sakti. Itsyantojin kemudian menjadi ketua dari partai Kunlunpei. Itulah sebabnya maka aku sampai sekian lama baru pulang, kata Ong Hon kepada Toa Suhengnya Hong Kiat. Atas pertanyaan Ong Hon, Hong Kiat yang telah menjadi ketua Kunlunpei menhela nafas. Selama lima tahun ini banyak sekali perubahan yang telah terjadi, katanya, Suhu telah menutup metu dan aku pun terpaksa menerima jabatan sebagai ketua titik. Tanda petik. Arh, sudah selayaknya Suheng melakukan tugas itu, kata Ong Hon dengan nada lepas. Guat Ngo, tolonglah engkau ambilkan surat peninggalan Suhu itu, kata Hong Kiat. Tak berapa lama Guat Ngo pun keluar lagi dengan menyerahkan sebuah sampul surat. Sute titik maafkan, aku terpaksa melaksanakan pesan Suhau, kata Hong Ketat. Habis membaca, wajah Hong Hon tetap tenang, katanya, akulah yang bersalah, Suheng. Bahkan Suheng sudah memberi kelonggaran waktu lebih dari yang dipesan Suhu. Semoga Suheng dan Sumuai dapat hidup bahagia titik. Tanda petik. Sejak itu tinggallah Hong Hon di markas Kunlunpei. Tetapi sikapnya sekarang jauh berbeda dengan dahulu. Dia berubah menjadi seorang pendiam dan suka melamun. Sute mengapa engkau sekarang suka bermenung melamun seorang diri tegur Hong Kiat. Hong Hon hanya mengatakan tak apa dua tetapi setelah didesak oleh Suhengnya barulah ia menyatakan kalau memikirkan tentang dua buah kitab pusaka yang masih tersimpan dalam kuil kuning. Suheng, kejayaan Kunlunpei harus kita bangun dan kembangkan seluas-luasnya. Ilmu yang termaktub dalam kitab pusaka itu tiada ternilai saktinya. Dengan memiliki ilmu pedang terbaat yang sudah beratus tahun lenyap, Kunlunpei akan menjagoi dunia persilatan. Lalu bagaimana kehendakmu tanya Hong Kiat? Aku tetap hendak mencari kitab pusaka itu sahutong hon. Tetapi penjagaan di sana tentu ketat sekali kata Hong Kiat. Itulah sebabnya aku selalu termenung memikirkah hal itu. Sahutong hon, Hong Kiat tertarik akan tujuan sutenya yang mulia. Bukankah sutenya itu berjuang keras demi membangun kejayaan Kunlunpei? Ah, dia berjuang begitu gigih dan aku? Aku hanya enak dua berada dalam markas dan menikah dengan sumoainya. Belum pernah aku keluar untuk melakukan tugas kepentingan partai dan dua Hong Kiat menilai dirinya. Dia seorang jujur. Maka segera ia menawarkan tenaganya untuk menemani sutenya menuju ke kota raja. Demikian kedua suheng dan sute itu segera berangkat. Urusan partai diserahkan kepada Kuat Ngo. Lebih kurang enam bulan kemudian, pada suatu hari tiba dua muncullah Ong Hon dengan membawa luka dua berdarah. Sudah tentu Kuat Ngo terkejut sekali. Mana suheng tanyanya cemas. Ong Hon tak menyahut melainkan bercucuran air mata titik. Oh, Kuat Ngo menjerit, benarkah dia, dia titik celaka? Dengan terbata-bata Ong Hon menceritakan bahwa dalam usahanya menyelundup ke dalam kuil kuning, ia dan suhengnya telah dipergoki oleh para penjaga di situ. Terjadi pertempuran dengan barisan siwi, pasukan istana, yang lebih besar jumlahnya dan terdiri dari tokoh dua silat sakti. Hang Kiat rubuh dan terluka berat. Bermula Ong Hon mengamuk dan hendak adu jiwa untuk membalas kematian suhengnya tetapi dalam detik dua masih dapat bernafas, Hang Kiat mencegah dan menyuruhnya pulang. Sute, biarlah satu yang mati jangan dua-dua. Kita harus tetap menegakkan kunlunpei. Dan tolonglah engkau rawat sumuai dan anaknya. Bermula aku tak mau, Ong Hon melanjutkan keterangannya, tetapi karena suheng tetap mendesak, akhirnya aku terpaksa membuka jalan darah dan meloloskan diri. Guat Engkau terseduh-seduh mendengar berita itu. Betapapun, Hang Kiat itu adalah suaminya yang-yang mencintai dan menyayanginya. Sampai beberapa bulan Guat Engkau tetap bersedih. Untunglah ada Ong Hon yang selalu menghiburnya. Waktu berjalan pesat sekali. Musim panas berganti musim rontok lalu musim dingin. Dan setelah mengalami musim yang menggigilkan tubuh dan merawankan hati itu, akhirnya tibalah musim semi, musim yang memberi harapan pada semua makhluk di semesta alam. Sering dengan kedatangan musim semi yang indah gemilang itu mulai cairlah kabut kesedihan yang menyelubungi hati Guat Engkau si janda kembang yang masih muda belia itu. Belayan kata dua yang dirangkai indah oleh mulut Ong Hon yang pandai bicara, bagaikan sinar matahari yang memancar di musim semi. Memberikan kegairahan dan menimbulkan harapan hidup dalam hati Guat Engkau. Kelayuan dan kelesuhan hidup janda itu, mulai merekah kegairahan dan harapan. Dan bersemi pula lah benih dua asmara yang pernah menjalin antara ia dengan Ong Hon dahulu. Cinta pertama, selalu berkesan. Ketika Ong Hon menyatakan isi hatinya maka Guat Engkau pun menyambutnya dengan sepuluh jari. Demikian keduanya segera hidup menjadi suami istri dengan bahagia. Setahun kemudian pada suatu malam, Ong Hon menerima kedatangan seorang tetamu. Secara kebetulan, Guat Engkau dari balik dinding ruangan dapat mendengar pembicaraan mereka. Rupanya orang itu seperti menagih janji kepada Ong Hon. Ong Hon beli bangkit dan masuk ke dalam kamar. Rupanya timbul kecurigaan dalam hati Guat Engkau. Ketika Ong Hon masuk, ia pura-pura tidur. Ternyata Ong Hon mengambil sarung pedang yang tergantung pada tembok. Sarung pedang itu ialah kerangka dari pedang Cheng Lui Kiam. Guat Engkau terkejut. Pada saat itu juga ia hendak menegur tetapi pada lain kilas ia mempunyai lain pemikiran. Untuk apakah Ong Hon mengambil kerangka pedang itu? Ah, baiklah ia membiarkan saja dulu dan ia hendak tahu apa yang akan dilakukan Ong Hon dengan sarung pedang itu. Setelah mengambil sarung pedang, Ong Hon terus keluar dan menyerahkan kepada tetamu itu. Kemudian seielah berbicara sebentar, keduanya tertawa lalu berbangkit dan melangkah keluar. Dengan hati dua Guat Engkau mengikuti mereka. Tiba di sebuah hutan yang sunyi, sekonyong-konyong Ong Hon menghantam orang itu. Karena tak menyangka-nyangka, orang itu tak sempat menangkis dan rubuh. Pengkhianat Ong Hon, engkau mengkhianati janji titik sebagai upah untuk mencelakai suhengmu, engkau memberi balasan begini. Orang itu berteriak sekuat-kuatnya tetapi ia tak dapat melanjutkan kata-katanya karena saat itu Ong Hon menendangnya ke dalam jurang. Bukan kepala kejut Guat Engkau ketika menyaksikan peristiwa itu setelah Ong Hon pergi, ia terus turun ke jurang untuk menolong orang itu. Orang itu menderita luka parah. Tetapi berkat ilmu tenaga dalamnya yang tinggi, ia masih dapat bernapas. Ternyata dia seorang Mongol murid orang sakti dari kota Ular Batur yang memberi pelajaran ilmu tutukan jari jarak jauh dan ilmu pedang terbang kepada Ong Hon. Dengan begitu orang itu masih pernah suheng dari Ong Hon, Guat Engkau melekatkan telapak tangannya ke punggung orang itu untuk menyalurkan tenaga dalamnya. Tak berapa saat orang itu pun sadarkan diri ketika mengetahui Guat Engkau itu istri Hang Kiat, orang itu menangis minta maaf. Maafkan aku nyonya katanya, aku tol tai, telah ditipu Ong Hon untuk membunuh suamimu. Dia berjarjai titik hendak memberikan kerangka pedang Cheng Lui Kiam titik tetapi ternyata tak curang dan menghantam aku titik. Tanda petik. Apakah suamiku sudah mati seru Guat Engkau gopoh? Dia terluka parah dan ku buang dalam jurang. Entah mati entah hidup titik. Tanda petik. Mengapa engkau menghendaki kerangka pedang itu tanya Guat Engkau pula? Belum tol tai menjawab tiba dua di atas tebing terdengar suara Ong Hon berteriak-teriak memanggil Guat Engkau. Rupanya setelah pulang dan tak mendapatkan Guat Engkau berada di tempat tidur, Ong Hon terkejut ia khawatir terjadi sesuatu dengan Guat Engkau ia mencari kemana-mana tetapi tetap tak bertemu. Akhirnya timbulah kecurigaan, bukan mustahil Guat Engkau mengetahui peristiwa kedatangan tetamu dari Mongol tadi. Ia mulai gelisah lalu menuju ke jurang tempat pertempuran tadi. Hai, mengapa engkau di situ Guat Engkau serunya terkejut ketika matanya yang tajam melihat sesosok tubuh wanita sedang berjongkok menolong seorang lelaki. Buru dua ia lari menuruni jurang. Selaka titik dia datang lagi, kata Tol Taye tersendat dua, nyonya. Titik lekaslah engkau lari titik. Tanda petik. Tidak, sahut Guat Engkau tegas, aku hendak membuat perhitungan dengan manusia serigala itu. Jangan titik dia lebih sakti. Titik engkau tentu menderita titik. Biarlah aku mati asal pengkhianat itu pun mati Guat Engkau. Tetap menolak. Nyonyah titik loloslah sabuku dan gunakan untuk menghadapi serangan Gekhan. Sabuk itu terbuat dari suat coa, ular saljo, yang telah membeku di gurun salju Siberia selama ratusan tahun. Selain mampu menahan senjata, pun apabila mengenai tubuh lawan, lawan tentu akan menggigil. Kedinginan dan lumpuh tenaganya, dengan paksakan diri Tol Taye memberi keterangan. Guat Ngergau menurut dan saat itu Ong Ham pun sudah tiba di hadapan mereka. Guat Muai, mengapa engkau berada di sini tegur Ong Hon dengan memberingas. Sebelum Guat Ngergau menyahut, Tol Taye sudah mendahului, anjing Ong Hon perbuatanmu yang durhaka telah ku beritahu kepada nyonyah ini. Engkau manusia titik berhati serigala titik. Tanda petik. Tutup mulutmu, anjing Ong Hon membentak dan lepaskan sebuah hantaman dengan menggunakan ilmu hoa. Gongci atau jari penggurat langit. Terdengar Tol Taye menjerit ngeri tetapi menyusul itu, Ong Ham pun menjerit, seram terus melarikan diri. Ternyata serempak pada waktu Ong Hon menghancurkan Tol Taye. Guat Ngok pun segera menyebat dengan sabuk swatco Ahan Kutai, sabuk ular selju, bahu Ong Hon termakan ujung sabuk. Seketika menggigilah dia. Penaganya serasa hilang menyadari bahaya yang mengancam, Ong Hon terus melarikan diri titik. Jahanam, sampai ke ujung langit pun tetap akan ku carimu. Tanda seru Gifat Ngok mengejarnya. Tetapi akhirnya Ong Hon dapat meloloskan diri juga. Setelah mengejar beberapa lama, tiba dua Guat Ngok merasa pusing dan akhirnya jatuh. Ternyata dia sudah mengandung 3-4 bulan. Perasaan marah, gemas dan dendam yang membakar hatinya telah menyebabkan hawa dalam tubuhnya bergejolak keras dan darahnya berhamburan keras. Ia malu, menyesal dan menderita guncangan batin yang hebat sehingga setelah sadar dari pingsannya, ia berubah linglung pikirannya, lah tak mau kembali ke Kunlunsan tetapi merantau ke pegunungan dan hutan belukar. Bahkan ketika melahirkan bayi, ia membuang bayi itu di tengah hutan. Ia malu dan jijik merawat anak dari seorang manusia yang berhati binatang seperti Ong Hon. Dan sejak itu ia hilang lenyap tiada beritanya. Partai Kunlun pegeger karena kehilangan ketuanya yang baru yalah Hong Hon serta Guat Ngo. Demikian pun tak henti-hentinya anak perempuan yang baru berumur 3 tahun itu menangis mencari ibunya. Untunglah datang seorang rahib tua yang bernama Giyok Im Sengbo yang bersedia mengambil anak perempuan itu. Setelah anak perempuan itu besar ia diperbolehkan kembali ke gunung Kunlun kebetulan Tiang Lo yang menjabat sebagai pejabat ketua partai Kunlun pei telah meninggal maka nona itu puh diangkat sebagai penggantinya. Demikianlah sekelumit kisah sedih yang pernah melanda partai Kunlun pei. Cheng Siar Sutai mengakhiri ceritanya. Oh, nona itu tentu Sutai sendiri, kata Anbin Tojin Ketua Butong Pei. Cheng Sian Sutai mengangguk. Tetapi bagaimana Sutai tahu akan riwayat itu? Bukankah Sutai saat itu masih berumur 3 tahun seru Hang Hang Tojin Ketua Gobi Pei? Cheng Sian Sutai tersenyum, sudah tentu Suhuku yang memberitahu. Demikian pula tentang Lam Hei Tsoh, pun Suhu menceritakan juga di abukan lain yalah Hong Han, orang yang telah menganiaya ayahku dan mencelaka ibuku. On Mi Tohut Seru Wigong Tai Su, dendam itu laksana bisul, mudah timbul sukar dilenyapkan sekalipun sembuh tetapi tetap meninggalkan bekas mengapa Sutai masih mengandung rasa dendam, kepadanya. Bukankah ia akan menderita sendiri akibat perbuatannya itu? Cheng Sian Sutai tak menyahut melainkan termenung diam. Rupanya terjadi pertentangan dalam batinnya. Memang telah kuusahakan hal itu sekuat tenagaku, katanya sesaat kemudian, dan sudah lama aku tak memikirkan persoalan itu. Tetapi pada saat aku tiba di Laut Selatan dalam rangka mencari Putra Kim Tai Hiap yang hilang itu, tiba saja timbulah hasratku untuk menuju ke Pulau Hailam. Apakah tujuan Sutai kesana tanya Ang Bin Tojin? Bermula hanya ingin menjenguk dan membuktikan apakah. Lam Hei Soh itu benar paman guruku Ong Han, kata Cheng. Sian Sutai. Benarkah dia itu seru Hang Hang Tojin? Aku sendiri memang tak ingat lagi bagaimana wajah paman guruku dahulu, kata Cheng Sian Sutai, maka ketika berhadapan muka, ia pun menerima kedatanganku dengan ramah. Setelah berbicara beberapa saat, aku pun segera memperkenalkan siapa diriku yang sesungguhnya. Dia terkejut sekali dan pucat lesi. Omi Tohut, seru Wigong Tai Su pula, dosa memang tak ubahnya seperti bayangan. Kemanakah orang hendak lari dan bersembunyi, tetapi rasa dalam hati telah berbuat dosa itu, tetap akan membayanginya. Dalam tanya jawab dengan dia, dapatlah ku ketahui bahwa ia membunuh ayahku karena marah melihat ayah telah menikah dengan ibuku. Dia masih mencintai ibuku dan tak rela kalau ibu dipersunting lain orang. Beih henti sejenak Cheng Sian Sutai melanjutkan, sebenarnya aku sudah naik darah mendengar keterangannya itu tapi segera dapat kemaklumi perasaan seorang pemuda yang sedang dimabuk asmara. Cinta itu memang buta dan dapat membuat orang kalap dan gelap. Tanda petik. Berhenti sejenak, Cheng Sian Sutai melanjutkan ceritanya pula. Ketika ku tanyakan tentang pedang pusaka Cheng Lui Kiam ia menjawab bahwa pedang itu telah terlepas jatuh ke dalam bengawan Hek Liyong Kiam ketika ia melangsungkan pertempuran hebat dengan Kim Tian Chong. Kemudian ku tanyakan pula tentang sarung pedang Cheng Liyong Kiam. Ku katakan bahwa pedang Cheng Lui Kiam itu menjadi haknya karena oleh Su Chow, kakek guru, telah diberikan kepadanya tetapi sarung pedang itu adalah hak milik ayahku. Maka aku berhak untuk meminta. Mendengar pertanyaan itu, Lam Heid Soh menghela nafas panjang, sarung pedang itu telah dicuri oleh muridku. Siapa namanya tanyaku? Sui Kim San, jawab Lam Heid Soh. Mengapa tak engkau kejar? Bukankah engkau tahu bahwa sarung pedang itu hak milik Su Hengmu yang pada suatu hari kemungkinan dapat mencarimu untuk meminta barang itu ku tegurnya dengan tajam? Kembali Lam Heid Soh menghela nafas. Aku tak dapat melakukan hal itu, katanya. Mengapa? Karena puteriku telah meninggalkan surat apabila aku mengejar dan membunuh Kim San, puteriku itu pun akan bunuh diri, kata Lam Heid Soh. Mengapa begitu? Tanyaku pula, apakah hubungan puterimu dengan muridmu Kim San itu? Puteriku juga ku beri pelajaran ilmu silat bersama Kim San. Hubungan kedua Su Heng dan Sumo Ai itu erat sekali tak ubah seperti engkauh dan adik. Aku merasa gembira dan membiarkan mereka bergaul bebas. Ternyata pada suatu hari telah terjadi hal yang sama sekali tak pernah ku duga-duga. Kim San dan puteriku minggat dengan membawa sarung pedang Cheng Lui Kiam. Dan meninggalkan surat itu. Apakah engkau melarang mereka menjadi suami istri tanyaku? Bukan melarang tetapi hanya memperingatkan bahwa saat ini mereka jangan memikirkan lain dua hal tetapi harus menumpahkan seluruh perhatian untuk belajar silat. Kelak setelah selesai barulah nanti aku akan membicarakan soal perjodohan mereka. Tetapi rupanya mereka telah tergoda oleh nafsu sehingga terjadi peristiwa itu. Apakah mereka sudah mengadakan hubungan gelap? Begitulah menurut pengakuan dalam surat puteriku itu. Ia mengatakan kalau sudah mengandung. Mengapa mereka harus melarikan diri? Bukankah kalau mereka mengaku terus terang akan perbuatan mereka, engkau tentu akan memberi maaf. Anakku hanya seorang itu. Tanda petik. Bohongku mentaknya keras. Bibit siapakah yang terkandung di perut ibuku kala itu? Lam Heid Soh gemetar mendengar kata-kataku. Wajahnya pucat lesi dan tubuhnya lemah lunglai. Tetapi bukan maksudku hendak meninggalkan ibumu. Dialah yang marah dan hendak membunuhku. Seharusnya memang begitu. Karena engkau seorang manusia berhati serigalaku dan peratnya. Lam Heid Soh menundukan kepala berdiam diri. Siapa nama anakmu? Tanyaku pula. Kui giyok pernahkah engkau mendengar berita tentang mereka? Lam Heid Soh gelengkan kepala. Sejak peristiwa itu batinku telah menderita pukulan hebat. Aku jemuh dengan dunia persilatan. Aku tetap akan tinggal di sini sampai di akhir hayatku. Ku tatapnya orang itu. Berbagai pikiran berkecamuk dalam batinku saat itu. Apakah aku harus melampiaskan dendam darah ayahku atau apakah ku biarkan saja dia hidup tersiksa batinnya? Sutai, tiba-dua ia memanggil namaku dengan sebutan Sutai. Bukankah kedatanganmu ini hendak menuntut balas atas kematian ayahmu? Hektometer, aku hanya mendengus. Silahkan bunuh aku, katanya dengan ada pasrah. Aku takkan balas menyerang ataupun membela diri. Aku sudah merasa berdosa kepada ayahmu atau suhangku sendiri dan ibumu titik. Tanda petik. Dosa selalu membayangi setiap pembunuh. Karena itu, bunuhlah aku. Agar aku lekas terbebas dari penderitaan hidup. Aku mendengus, yang memberi jiwamu. Bukan aku maka aku pun tak berhak mencabutnya. Lam Heid Soh menghela nafas. Tiba dua matanya memberi ngas runya. Cheng Sian, apakah maksudmu kemari? Pertama, hendak melihat wajah seorang paman guruku yang katanya tinggal di pulau ini. Kedua, untuk menyaksikan betapakah wujudnya seorang manusia yang begitu sampai hati untuk mencelakai suhengnya sendiri dan begitu longgar dada untuk merebut istri suhengnya. Dan ketiga, untuk menanyakan perihal sarung pedang yang menjadi hak milik ayahku. Keinginanmu yang pertama, telah terkabul. Beginilah macamnya manusia yang tak layak menjadi paman gurumu. Keinginanmu yang kedua, pun telah terkabul. Inilah manusia yang berhati binatang itu. Keinginanmu ketiga, juga telah mendapat jawaban. Carilah orang yang bernama Sui Kim San dan mintalah sarung pedang itu kepadanya. Tetapi masih ada sebuah keinginan yang belum engkau utarakan. Apa tanyaku? Engkau harus menuntut balas atas kematian ayah bundamu Serulam Heitsoh. Mengapa aku harus menuntut balas? Bukankah tanpa ku tuntut engkau pun sudah dituntut oleh karma dosamu? Kalau engkau kebunuh, engkau tentu segera mati. Suatu hal yang jauh lebih enak apabila ku biarkan engkau hidup dalam cengkeraman karmamu. Cengsian, engkau kejam teriak Lem Heitsoh terus mencabut sebatang badik dan diangsurkan ke muka. Cengsian, bunuhlah aku, bunuhlah aku titik. Tanda petik. Aku terkejut melihat kekalapan Lem Heitsoh. Kulihat saat itu dia sudah kehilangan kesadarannya. Dengan meti merah memberingas, ia maju memberikan badik itu kepada aku. Aku terpaksa mundur. Namun dia tetap mendesak maju seperti orang gila. Aku ketakutan sendiri lalu berputar tubuh loncat keluar. Cengsian engkau sungguh kejam titik. Ia menjerit panjang untuk kemudian tak bersuara lagi. Saat itu aku sudah lari beberapa tombak. Ketika mendengar teriakannya yang bernah dan ngeri aku terkejut dan cepat berpaling ke belakang. Ah! Lem Heitsoh sudah rubuh berlumuran darah. Cepat aku lari kembali untuk menolongnya. Kulihat dadanya tertanam badiknya sendiri. Mengapa engkau bunuh diri sendiri tegur kurawan? Betapun dia masih paman guruku. Dalam keadaan yang sedemikian mengenaskan, timbulah rasa kasehanku. Aku memang tak layak hidup. Dosaku bergelimpangan. Lekas. Cengsian, waktu titik hanya tinggal sedikit sekali titik. Ia mulai terengah-engah dengarkanlah pesanku titik. Tanda petik. Paman, dosamu sudah kumaafkan titik. Tanda petik. Ah terlambat Cengsian, katanya makin lemah. Wajahnya mulai tampak kuning, badik yang tertanam di dadaku ini titik pusaka dari guruku di ular bator, disebut badik hangcuitian, badik air kuning, sebuah badik yang keramat dan ganas. Barang siapa terkena badik ini mayatnya akan menjadi cairan air kuning titik. Tanda petik. Paman titik. Cengsian berseru kaget. Dan sebentar lagi, aku pun segera akan menjadi cairan juga. Tetapi aku tak menyesal, Cengsian. Sekarang dengarkanlah pesanku terakhir titik. Pertama, ampunilah kesalahanku terhadap ayah dan ibumu titik. Tanda petik. Paman, telah kumaafkan semua kesalahanmu baik, Cengsian, dengan begitu dapatlah nanti aku berangkat ke Alembaka dengan tenang hati. Kedua, sarung pedang Cengluik yang milik ayahmu yang kuambil kemudian dicuri oleh muridku Kim San itu sebenarnya merupakan sebuah peta tempat simpanan kitab pusaka sakti. Apabila dapat menemukan kitab pusaka itu dan dapat mempelajari isinya, tentu dapat menjadi tokoh silat yang tiada tandingannya di dunia. Ia berhenti sejenak untuk beristirahat lalu melanjuikan pula. Titik dua carilah si Kim San itu dan rebutlah kembali sarung pedang milik Kun Lun Pei yang telah diwariskan kepada ayahmu itu. Tanda petik. Baik, Paman. Dan pesanku ketiga atau yang terakhir, carilah anakku si Kui Giok itu dan berikanlah suratku kepadanya surat itu. Ku taruh dalam almari pakaian ku. Dan apabila sebentar lagi tubuhku jadi cairan air kuning, janganlah engkau tanam tetapi masukkanlah tulang kerangkaku dalam sebuah peti dan taruhlah titik di dalam guaku. Biar kelak si Kui Giok yang menyelesaikannya titik. Badi Hang Cui Tian ini, ku berikan kepadamu titik. Paman, benarkah ayahku sudah mati tanyaku gugup karena melihat keadaannya sudah makin payah. Soal itu aku tak pasti. Kemungkinan besar dia tentu sudah mati. Setelah kurusakan wajahnya lalu ku lempar ke dalam lembah. Oh, Su Heng ampunilah dosaku titik. Cheng Sian terkejut dan mengira Ong Hon atau Lam Heid Soh sudah meninggal tetapi ternyata beberapa saat kemudian, dia membuka mati kembali dan berkata dengan makin lemah. Sebenarnya setelah menamatkan pelajaran dari suhu Kutofara di Ulan Bator itu, aku pun diusulkan olehnya menjadi pengawal keraton Kaisar Goan atau Kubilaikan melihat kesaktian dan kecerdikanku. Kaisar telah mengangkat aku menjadi panglima istimewa yang ditugaskan untuk membasmi partai persilatan di Tiong Goan. Agar jangan menyangkut nama baik kerajaan Goan maka ku bentuk sebuah gerombolan topeng hitam yang mengganas dan membasmi partai dua persilatan yang tak mau tunduk pada pemerintah. Usahaku hampir berhasil seluruhnya andai kata tak muncul seorang jago muda yang bernama kita Tian Chong. Karena kalah, akhirnya aku mengadakan perjanjian kepadanya untuk tak akan muncul lagi dalam dunia persilatan titik. Tanda petik. Nah kiranya sudah cukup. Ceng Sian. Ku rasakan kakiku sudah mulai lunglai. Aku tak dapat lama dua lagi bicara pesanku terakhir titik. Jagalah tegaknya partai kun titik lun, pei titik. Tanda petik. Paman titik. Ceng Sian berseru tetapi ternyata Lam Heid Soh sudah putus jiwanya. Aku pun segera melakukan semua pesannya. Ceng Sian Sutai mengakhiri laporannya kepada ketujuh ketua partai persilatan. Para ketua partai persilatan itu pun tertarik akan penuturan rahib ketua kun lun, pei. Lalu usaha Sutai dalam mencari jejak putra kira tai hiap itu tanya Hui Gong Tai Su. Ceng Sian Sutai menghela nafas. Hampir tak berhasil kecuali mendengar berita tentang munculnya rombongan yang aneh. Seorang pemuda bloon dengan pengiringnya dua orang kakek linglung, seekor anjing kuning, burung rai awali dan monyet hitam. Tetapi aku belum sempat menyaksikan rombongan orang aneh itu. Ku jelajai sepanjang pesisir wilayah selatan sehingga tibalah waktunya aku harus berkumpul lagi di puncak giyok linia sini. Oh baiklah Sutai, kata Hui Gong Tai Su lalu berpaling kepada Sugong In ketua Kong Tong Pei. Tetapi belum sempat ia membuka mulut, Ceng Sian sudah berkata pula. Ah, maaf, Tai Su, kata rahib itu, ada sebuah peristiwa kecil yang lupa ku ceritakan. Oh, silahkan menutur, kata Hui Gong Tai Su. Ketika aku kembali ke daratan dari pulau Hainan itu pada suatu hari aku berjumpa dengan seorang wanita bersama seorang gadis cantik. Wanita itu agak aneh. Dia mengenakan kerundung kain hitam pada mukanya. Entah bagaimana rupanya merekap pun tampaknya heran melihat aku berjalan seorang diri di sepanjang pesisir. Suhu, tiba dua gadis itu berkata kepada wanita berkerudung itu, aneh, seorang rahib berjalan seorang diri di tepi pantai. Dan apakah Suhu tak melihat sesuatu yang mencurigakan pada diri rahib itu? Saat itu kita sudah berselisih jalan. Kedua wanita itu sudah berada-berada langkah di belakang namun masih kedengar juga pembicaraan mereka. Apa yang engkau lihat pada rahib itu? Tanya si wanita berkerudung muka. Jubahnya bagian bawah seperti terdapat noda darah titik. Kata gadis itu. Benar wanita berkerudung menegas. Benar, Suhu kata si gadis. Hektometer kalau begitu kita tanya pada rahib itu kata wanita berkerudung pula. Gadis cantik itu telah mendahului suhunya untuk lari mengejar aku. Ceng Sian Sutai bercerita lebih lanjut. Hai, berhenti dulu Sutai seru si gadis. Apakah Lisi Cu perlu dengan aku tanyaku? Ya, sahut gadis cantik itu, dari manakah Sutai ini dan hendak ke manakah? Mengapa Sutai tampak begitu tergopoh? Tanda tanya. Aku habis dari Pulau Hailam dan hendak pulang. Hari begini malam dan awan begitu gelap aku harus lekas dua pelang, sahut Ceng Sian. Tetapi mengapa pakaian Sutai berlumuran noda darah? Tanya gadis itu pula. Ceng Sian Sutai terkejut. Memandang ke bawah pakaiannya. Ia kerutkan kening lalu menyaut. Ah, aku habis menolong orang yang terluka titik. Siapa gadis itu masih mendesat? Soal itu tak ada hubungan dengan Lisi Cunah, kiranya. Sudah cukup kita bicara, aku segera melanjutkan perjalanan agar jangan sampai tertimpa hujan, kata Ceng Sian Sutai Israya terus gunakan ilmu ginkeng lari pesat menyusur jalan sepanjang pantai. Hai, Sutai berhentilah titik. Gadis itu terkejut dan terus mengejar. Tetapi ia ketinggalan jauh di belakang dan akhirnya kehilangan jejak Ceng Sian Sutai yang sudah melenyapkan diri ke dalam gerumbu pohon. Nah hanya sekelumit peristiwa itu yang lupa ku ceritakan, kata Ceng Sian Sutai kepada para tokoh persilatan. Hui Gong Tai Soe mengangguk, adakah Sutai kenal pada wanita berkerudung dan gadis itu? Ceng Sian Sutai gelengkan kepala, tidak hanya ketika dalam perjalanan kemari, tiba-dua aku mendapat kesan, kemungkinan wanita berkerudung dan muridnya itu hendak menuju ke Ailam juga. Omi Tohut, Seru Wi Gong Tai Soe, apakah Sutai hendak maksudkan bahwa wanita berkerudung itu? Kemungkinan memang dia itu puteri dari Lem Heid Soh tetapi aku tak berani memastikan. Sebenarnya aku hendak kembali ke Ailam lagi untuk mencarinya tetapi mengingat waktu dari pertemuan kita di sini sudah kehuat amat mendesak, aku pun segera bergegas kemari. Para ketua partai persilatan yang berada menanggapi pernyataan Sutai itu. Mereka tak kenal Lem Heid Soh, apalagi putrinya. Tetapi sesungguh nfa, dugaan Ceng Sian Sutai itu memang tepat. Wanita berkerudung kain hitam dan gadis cantik itu bukan lain yalah Hu Yong Sian Chu bersama muridnya nomor dua yalah Kilian Hong. Hu Yong Sian Chu mendapat kabar bahwa Lem Heid Soh meninggal dunia. Maka bergegas-gegaslah ia berangkat ke Pulau Hailar. Di tengah perjalanan keduanya Su Hu dan murid itu telah bertemu dengan Ceng Sian Sutai. Sayang Ceng Sian Sutai tak kenal pada Hu Yong Sian Chu, sehingga ia tak dapat memberitahukan tentang peristiwa kematian Lem Heid Soh dan Pesan yang ditinggalkan untuk Hu Yong Sian Chu. Sutai tiba dua Ang Binto Jin ketua Butong Pei membuka suara, Apakah yang Sutai katakan bahwa dalam peristiwa yang Sutai alami itu, akan menambah keruatan dan ancaman bagi dunia persilatan? Sui Kim San, menantu Lem Heid Soh yang mencuri sarung pedang Ceng Lui Kiam itu, kata Ceng Sian Sutai apabila dia berhasil mencari tempat kitab pusaka itu, tentu dia akan menjadi tukoh yang tiada tandinya. Jika dia seorang pendekar golongan putih, itu sih tak apa. Tetapi kalau dia berhaluan hitam, dunia persilatan tentu akan bertambah seorang durjana yang sakti. Soal itu masih belum pasti, kata Hu Gong Tai Su, tetapi yang jelas, puteri dari Lem Heid Soh itu tentu akan mencari Sutai. Untuk membuat perhitungan, bukan cepat Ceng Sian Sutai menanggapi. Hu Gong Tai Su mengangguk. Ya, aku sendiri pun mempunyai perasaan begitu. Kemungkinan besar anaknya itu tentu akan salah faham dan menganggap aku yang membunuh ayahnya. Sayang tiada seorang pun yang menyaksikan peristiwa itu. Tanda petik. Benar, Sutai, Sambu Tang Binto Jin pula, orang tentu takkan percaya kalau tokoh semacam Lem Heid Soh akan bunuh diri. Tentu mereka lebih cenderung untuk menduga, Sutailah yang membunuhnya. Karena Sutai hendak menuntut balos dendam atas perbuatan Lem Heid Soh terhadap ayah dan ibu Sutai. Ceng Sian Sutai menghela nafas. Memang peristiwa di dunia ini sukar diduga katanya, tetapi asal orang berpijak pada kebenaran dan kesucian, adapun yang akan terjadi biarlah terjadi. Tak perlu kita khawatir. Sekarang diminta Sugong In Ketua Kong Tong Pei memberi laporan. Ternyata tidaklah banyaklah yang dilaporkan oleh Ketua Kong Tong Pei itu. Hasil pencariannya untuk menyelidiki iajak putra Kim Tian Chong tidak berhasil. Hanya pada suatu hari, ketika memasuki wilayah Hokian, aku mengalami suatu peristiwa yang agak ganjil, kata Ketua Kong Tong Pei itu. Secara tak sena aja ketika malam itu aku sedang berjalan di kota Seng Bukuan, kulihat sebuah pemandangan yang aneh. Seorang gadis tengah memanggul sesosok tubuh orang lelaki dan bergegas-gegas lari keluar kota. Bermula hendakku tegurnya tetapi pada lain kilas aku mempunyai pikiran lain. Biarlah kuikuti saja kemana pergi gadis itu titik. Tanda petik. Ternyata gadis itu lari menuju ke sebuah bukit. Dan setelah mendaki bukit, akhirnya gadis itu lari ke sebuah kuil gunung yang sudah tua dan rusak keadaannya. Keherananku makin besar. Dengan hati dua aku menyelingap mendekati kuil itu untuk menyelidiki apa yang berada di dalamnya. Ternyata dalam kuil itu terdapat seorang pertapa yang berpakaian aneh. Jubahnya warna merah berhias dengan gambar dua sulaman patwa. Melihat kedatangan si nona, ketapa itu berseru girang. Bagus, hang ing, letakkan pemuda itu ke muka sini serunya. Ternyata pemuda itu pingsan. Ketika direbahkan di hadapan si pertapa, pemuda itu pun tetap tertelentang tidur. Seorang pemuda yang gundul, memelihara dua buah kuncir di kanan-kiri kepalanya, seperti tanduk dan berwajah ketolol-tololan. Bangun titik. Seru pertapa itu. Entah bagaimana pemuda itu pun seperti menurut perintah sekali. Dia segera menggeliat bangun dan menghadap pertapa itu. Hai bukan tanda seru tiba dua pertapa itu berseru keras setelah memandang beberapa jenak kepada pemuda itu. Nona itu pun ikut terbeliat. Bukankah engka suruh aku menculik pemuda yang tinggal di dalam gedung berpintu merah itu seru si gadis. Pertapa itu mengangguk. Benar, sahutnya tetapi ternyata bukan ia yang kuih cahendaki. Memang wajah dan potongan tubuhnya menyerupai sekali tetapi ternyata bukan. Lalu bagaimana dengan pemuda ini? Apakah harus ku kembalikan ke rumahnya lagi? Tanya si Nona. Tak perlu, sahut si pertapa seraya mengeluarkan sebuah botol dari dalam bajunya. Apakah akan dilenyapkan seru si gadis? Pertapa itu mengekeh, heh, heh, terlebih dahulu akan ku bedah kepalanya untuk mengambil otaknya setelah itu mayatnya baru ku lenyapkan dengan cairan obat ini. Kemudian pertapa itu memandang si pemuda lekat dua dan tak berapa lama ia berkemak kemik, Hai, jiwamu sudah ku kuasai, engkau harus melakukan apa yang ku perintahkan. Lalu pertapa itu menyerahkan sebatang pedang kepada si pemuda dan berkata, Belahlah kepalamu titik Tanda petik Tanpa banyak bicara pemuda yang sudah seperti kehilangan pikiran itu segera menyambuti pedang lalu dilekatkan ke arah kepalanya dan Melihat peristiwa yang aneh dan kejam itu, aku tak dapat tinggal diam lagi Kata Sugong Ngen Serentak ku lepaskan sebiji pilihan cu, senjata rahasia bunga teratai, ke arah batang pedangnya Tering, pedang jatuh terlepas dari tangan si pemuda dan serentak dengan itu Sugong Ngen pun menerobos masuk ke dalam kuil Sungguh kejam sekali perbuatan Tuheng seru ketua Kong Tong P itu kepada si pertapa aneh Pertapa aneh itu terkejut tetapi pada lain saat ia tertawa keras Sugong Ngen tertegun dan terlongong-longong mendengar suara tertawa itu Beberapa saat kemudian ia mengembor keras dan terus membentak, hentikan tertawamu iblis JTU Ternyata ketua Kong Tong P menyadari bahwa nada tertawa pertapa aneh itu mengandung suatu pancaran tenaga dayam yang aneh Seraya hati menjadi kecewa, pikiran kosong dan semangat pun lumpuh Untung ia cepat mengetahui sehingga dapat menghalaunya Rupanya pertapa itu terkejut karena Sugong Ngen mampu terlepas dari cengkeraman nada tertawanya Kini dia mulai bersuit-suit Hektometer, jangan mengumbar ilmu sihir Seru Sugong Ngen terus maju menyerang pertapa itu Karakter dengar letupan keras ketika pertapa itu song-songkan tangannya untuk menangkis tamparan Sugong Ngen Tamparan Sugong Ngen itu hanya menggunakan enam bagian tenaganya Karena ia tak mau membunuh pertapa itu sebelegah mengetahui siapa dirinya itu Tetapi alangkah kejutnya ketika tamparannya itu berhamburan lenyap dan bahkan tenaga pukulan pertapa itu masih dapat lanjut melanda ke arahnya Cepat Sugong Ngen menghindar ke samping Boom dinding kulil yang berada di pelakangnya, hancur berantakan karena tenaga pukulan pertapa itu Siapa engkau teriak Sugong Ngen? Jangan turut campur urusanku, enyahlah seru pertapa itu, kecuali engkau sudah bosan hidup Sugong Ngen tertawa, aku seorang imam, tak mungkin aku berpeluk tangan mengawasi suatu kejadian yang tak kenal peri kemanusia Tiba dua pertapa aneh itu bersuit keras lalu mengeluarkan sebuah alat seruling yang ujungnya besar bundar mirip dengan bentuk sebuah hiolo tempat dupa Cepat ia meniup seruling aneh itu Dan serentak berhamburan berpuluh-puluh ekor ular kecil yang terbang menyerbu Sugong Ngen Sugong Ngen terkejut Serentak ia gerakan kebut pertapaannya, hutim, untuk menghalau serangan ular itu Plak-plak, plak titik puluhan ekor ular itu pun terlempar jatuh dan menjadi potongan akar pohon yang kecil dua Pertapa itu terkejut juga melihat kesaktian Sugong Ngen Ia segera meniup serulingnya pula Dan berhamburanlah berpuluh batang pisau terbang mencurah ke arah Sugong Ngen Juga dengan mainkan hutim, Sugong Ngen berhasil menghalau serangan pisau terbang itu Sebagai ketua partai Kong Tong Pei, Sugong Ngen memang tergolong seorang jago angkatan tua yang tinggi ilmu tenaga dalamnya Setelah serangan kedua digagalkan, kembali pertapa itu hendak meniup serulingnya ajaib Tetapi Sugong Ngen tak mau memberi kesempatan lagi Serentak ia lepaskan sebuah hantaman keras kepadanya Tetapi aneh sekali yang jebol hanya dinding kuil sedang pertapa itu sudah lenyap Segera ku kejar keluar Hai, imam tua aku disini menunggu Mengapa engkau tak lekas kemari minta ampun terdengar pertapa itu berseru dari dalam sebuah gerumbul semak Setelah ku perhatikan arahnya, segera ku hampiri tempat itu dan memang benar Pertapa itu tengah duduk bersadar pada sebatang pohon dan tertawa Merasa dipermainkan, segera ku serangnya dengan sebuah pukulan biat gongciang Pukulan membelah angkasa Krak titik pohon tumbang dan pertapa itu pun hancur lebur Aku terkejut sekali dan menyesal mengapa telah menyerang orang begitu ganas sampai tubuhnya hancur berkeping-keping Segera ku hampiri Astaga titik Titik ternyata bukan manusia yang ku dapati, melainkan kepingan dahan kayu Aku terlongong-longong memikirkan peristiwa yang ajaib itu Jelas kulihat yang duduk itu pertapa aneh tetapi mengapa tiba dua Berubah menjadi dahan kayu Sugong LN mengakhiri laporannya Omi Tohut, Seru Wigo Antaisu Itulah yang disebut ilmu Siphun Piansing, sebuah ilmu untuk mengaburkan pandangan orang Ilmu itu berasal dari negeri Tiantiok, India Oh, desuh Sugongen, apakah pertapa itu memang berasal dari Tiantiok? Ya, mungkin Kalau menilik pakaiannya yang aneh Memang tak pernah kulihat kaum paderi maupun imam di Tionggoan yang mengenakan jubah pertapaan semacam itu Lalu apakah Toheng tak mengejar nyatanya Huigong Taisu? Inilah yang mengejutkan hatiku lagi Taisu kata Sugongen Ternyata aku terkena ilmunya yang hebat Ilmu Iseng Coan Siang, ilmu memindahkan suara Bagaimana Toheng tahu hal itu kata Huigong Taisu pula Setelah ku selidiki sekitar tempat itu, barulah ku dapati secari kertas berisi tulisan sampai jumpa tempat kertas itu tepat berlawan arah dengan kayu yang disulap menjadi pertapa tadi Dengan begitu, jelas dia mahir juga menggunakan ilmu memindah suara itu Tanda petik Beberapa ketua partai persilatan yang mendengar penuturan ketua Kong Tong Pei, serempak menghela nafas Aneh, mengapa pertapa itu gemar menculik pemuda, kemudian diambil otaknya kata Ang Bin Tojin ketua Bu Tong Pei Dan rupanya dia hendak mencari seorang pemuda yang gundu tanya Huigong Taisu Entahlah, kata Sugongen karena khawatir pemuda itu akan membelah kepalanya sendiri Saat itu aku segera keluar sehingga tak sempat mendengar apa maksud pertapa aneh itu Ha, ha, tiba dua pengemis sakti Hoa sebelum masehi tertawa geli Sehingga sekalian orang terkejut dan mandangnya heran Mengapa Hoa Pangcu tertawa titik tegur huigong len? Sudah tentu karena geli baru aku tertawa Sahut pengemis tua yang memang suka bergurau Apakah Sugong Pangcu tak keliru mendengar kata dua pertapa aneh itu? Keliru bagaimana tanya Sugongen heran? Jangan dua yang dimaksud pertapa itu bukan pemuda gundul tetapi titik orang tua gundul Ha, harunyam kalau begitu, kata Hoa Sin Sembari melirik pada Huigong Taisu yang berkepala gundul Tau ke arah mana kata dua pengemis tua itu tertuju Sekalian orang pun terkesiap kaget Ucapan ketua partai pengemis itu memang ada kemungkinannya Tidak, bantah Sugongen, jelas ku dengar dia mengatakan pemuda gundul, bukan orang gundul S6 kalian orang tertawa mendengar seluruh ketua gereja Siow Lim Si itu Sugong Toheng Tiba dua cengsian sutai berseru Siapakah gadis yang menemani pertapa aneh itu? Seorang gadis cantik bangsa Han, kata Sugongen Dan tampaknya nona itu mengerti ilmu silat juga Huigong Taisu menghela nafas Dewasa ini kita benar dua hidup dalam dunia yang kacau Kata ketua Siow Lim Si itu Sejak meninggalnya Kim Tai Hiap Bermacam-macam peristiwa aneh silih berganti muncul di dunia persilatan Bahkan Kim Tai Hiap itu sendiri pun menjadi suatu teka teki yang aneh Jenazah Kim Tai Hiap hilang dicuri orang Kim Tai Hiap muncul lagi Bahkan dua, di selatan dan di utara Seru Hoa Sin si pengemis sakti Dan terbunuhnya Kam Sian Hang Pang Chu Ketua Hoa San Pei yang masih serba misterius itu Sambut Ceng Sian Sutai Lalu peristiwa Lam Heit Soh yang kehilangan sarung pedang pusaka Dan kemunculan tokoh yang menyebut dirinya sebagai Bu Ing Lo Jin Kata Huigong Tai Su pula Juga makin menambah peliknya suasana yang sudah keruh ini Tai Su, tiba dua Hang Hang To Jin dari Partai Go Bi Pei berseru Kurasa ada sesuatu yang aneh tetapi agaknya mempunyai kaitan satu sama lain Silahkan Toheng mengatakan Pertapa aneh yang dijumpai Su Gong Kau Chu itu mencari seorang pemuda yang gundul Dan kawanan manusia aneh yang Tai Su katakan telah datang mengacau di gereja Sio Lim Si itu Di antaranya terdapat seorang pemuda yang gundul dan bloon Adakah titik apa mungkin pemuda bloon itu yang hendak dicari si pertapa aneh? Jawab HNI Gong Tai Su, ah, hal memang mungkin saja Tetapi kita masih belum mengetahui siapa sesungguhnya rombongan pemuda dan kakek lingelung itu Apabila kita sempat berjumpa dengan mereka, barulah kita dapat menyelidikinya dengan seksama Tai Su tiba dua pengemis Sakti Hoa Sin berteriak keras sehingga para ketua partai persilatan itu ikut terkejut Hoa Pang Chu, silahkan berkata terus, kata Hwi Gong Tai Su Ah, aku telah menemukan sebuah titik dari ujung rahasia itu Apabila hal itu benar, tentulah kita segera dapat menemukan pangkalnya Sekalian ketua partai persilatan tercengang wah, kalau dikaitkan, sungguh klop benar Seru pengemis Sakti Hoa Sin semaunya sendiri tanpa menghiraukan orang dua yang tak mengerti ucapannya itu Hai titik tetapi mengapa dia mencari pemuda gundul? Apa hubungannya dengan rencananya? Karena tak tahan melihatulah si pengemis tua yang mengoceh seorang diri dan memberikan teka-teki kepada sekalian orang Ceng Sian Sutai pun menyelutuk Hoa Pang Chu, apakah engkau merasa di paseban ini tiada orangnya kecuali engkau seorang? Mengapa Sutai Hoa Sin terbeliat? Adakah engkau tak merasa bahwa engkau omong seorang diri tanpa menghiraukan kita beberapa orang yang mendengarnya? Oh, Desu Hoa Sin, adakah para tai Sutot yang dan Sutai tak tahu maksud kata-kataku itu? Kami bukan dewa, sahut Ceng Sian Sutai agak sebal Oh, maaf, tersipu-sipu Hoa Sin minta maaf sang kakutoti yang sekalian sudah dapat menerka orang yang kumaksudkan itu Ya, beginilah Pertapa aneh itu, kuduga tentulah lama panda alias Hang Setko Aicheng dan Tibet itu Bukankah dia mendendam kepada Kim Tai Hiap? HRA, memang kemungkinan begitu, kata Hui Gong Tai Su, menilik kepandayan dari si Pertapa aneh agaknya hanya pendeta dua Tian Tiok dan para lama dari Tibet yang memiliki Tetapi mengapa Pertapa aneh itu mencari pemuda gundul bukan mencari Kim Tai Hiap? Apakah hubungan pemuda gundul itu dengan Kim Tai Hiap? Dapatkah Tai Su menjelaskan tiba Hoa Sin memberondong Hui Gong Tai Su dengan beberapa pertanyaan? Padahal dialah yang mengemukakan dugaan bahwa Pertapa itu adalah panda alias Hang Setko Aicheng Sudah tentu ketua Siaulem itu tertegun Ya, memang aneh dan rasanya tiada hubungannya, sahutnya sesaat kemudian Hai, kembali pengemis sakti menjerit keras sehingga para ketua partai persilatan itu terbeliak Mengapa Tai Su mengatakan tak ada hubungannya? Apakah Tai Su sudah memikir masak dua? Andai kata lain orang tentulah sudah marah dikocok pergi datang dengan pertanyaan oleh Hoa Sin begitu rupa Tetapi Hui Gong Tai Su cukup faham akan perangai ketua partai pengemis itu Omi Tohut, ia berseru sabar, silahkan Hoa Pang Cu memberi penjelasan Pemuda gundul yang dicari Pertapa itu, aku cenderung untuk menduga sebagai pemuda gundul rombongan manusia Dua aneh yang mengacau gereja Siaulem Si dan markas Hoa Sanpei Ya, memang ada kemungkinan begitu tiba dua Pang Tutik yang sejak tadi diam, ikut bersuara Hoa Sin tertawa, Pang Tai Hiap, janganlah lekas dua membenarkan pernyataanku itu Apakah Pang Tai Hiap sendiri juga mempunyai dugaan begitu? Ya, lalu apakah alasan Pertapa itu mencari si pemuda gundul dalam rombongan manusia aneh? Tanya Hoa Sin Pang Tutik tertegun tak dapat menjawab Bagaimana kalau kita anggap pemuda gundul dalam rombongan kakek lingelung itu sebagai putra Kim Tai Hiap Tiba dua Ang Bin Tojin ketua Butong Pei berseru Hola, toti yang engkau menduga tepat tiba dua Hoa Sin berteriak gembira Ya, kalau kita kaitkan pemuda gundul itu sebagai putra Kim Layap yang hilang Tentu akan bertemulah kita dengan suatu alasan yang kuat Karena Kim Tai Hiap sudah meninggal Maka Pertapa Panda itu tetap melangsungkan dendamnya kepada putra Kim Tai Hiap Ah, cocok sekali Jangan keburu dua bergerang dulu Hoa Pang Cuceng Sian Sutai menyelutuk Bagaimana kalau Pertapa aneh itu bukan lama panda? Kalau pemuda gundul dari rombongan kakek lingelung itu bukan putra Kim Tai Hiap? Oh aku kalah, seru Hoa Sin Tetapi apa alasan Sutai untuk menduga Pertapa itu bukan lama panda Dan pemuda gundul itu bukan putra Kim Tai Hiap? Sejenak merenung ketua rahib dari Kun Lun Pei itu berkata Pertapa aneh itu menculik pemuda lalu disuruhnya bunuh diri dan diambil olaknya Jelas Pertapa itu tentu sedang mengumpulkan bahan ramuan semacam obat dari otak manusia Dapatkah Pertapa semacam itu engkau kaitkan pada lama panda yang hendak menuntut balas kepada Kim Tai Hiap? Aduh, benar juga, pengemis Hoa Siri garuk dua kepalanya Mengenai pemuda gundul dari rombongan kakek lingelung Sekalipun aku belum menyaksikan sendiri bagaimana Perwujudannya tetapi berdasar pada keterangan Hoi Gong Tai Su dan Pang Tai Himp tadi Pemuda gundul itu seorang anak yang bloon Adakah Hoa Pang Chu dapat memcayai keterangan bahwa putra dari seorang pendekar besar seperti Kim Tai Hiap? Seorang anak yang tolol, yang bloon begitu rupa bapak harimau, anak tentu harimau Masakan Kim Tai Hiap berputra seorang pemuda semacam itu Dupatkah Hoa Pang Chu memberi alasan Ah, celaka lagi, Hoa Sin makin keras menggaruk kepala Kali ini pengemis tua harus menyerah pada Sut Tai Omi Tohut, Seru Wi Gong Tai Su mengakhiri perdebatan mereka Semuanya itu hanya dugaan Setiap dugaan mempunyai kemungkinan benar dan salah Maka biarlah dugaan itu hidup terus sampai nanti kita bertemu pada kenyataannya Sekalian Ketua Partai Persilatan mengangguk Ya, kata pula Ketua Sio Lim Si dengan menghela nafas Memang jejak hidup Kim Tai Hiap itu luar biasa Semasa hidupnya ia telah memperlihatkan suatu kemampuan karya besar untuk menenteramkan dunia persilatan Tetapi setelah M ninggal dia pun meninggalkan karya besar yang berupa beberapa peristiwa TKTK Mengherankan jenazahnya telah dicuri orang Timbulnya dua orang wanita yang mengaku telah dipatahkan hatinya oleh Kim Tai Hiap Yani Hiang Hiang Niyo Chu dan Hek Bi Jin Beberapa putranya yang tak ketahuan jejaknya Misalnya Kim Ye Uyong Putra Hiang Hayang Niyo Chu dan Putra dari Hek Bi Jin Mengikat sekian banyak musuh dengan tokoh dua persilatan sakti dari seluruh dunia persilatan Tionggoan sampai ke wilayah Tibet dan Mongolia Dan TKTK yang terbesar ialah munculnya kembali dua orang Kim Tian Chong pengemis sakti Hoa Sin berseru menanggapi Benar, kata Hui Gong Tai Su, kedua orang yang mengaku sebagai Kim Tai Hiap itu Sama dua mendirikan partai perkumpulan baru dan sama dua pula hendak memaksa kita bubar Rupanya sekalian orang pun memikirkan persoalan itu dengan sungguh dua Tai Su, kata Cheng Sian Sutai, laporan telah kita dengar semua Dan keadaan yang timbul di dunia persilatan, pun telah kita ketahui Sekarang marilah kita simpulkan suatu rencana bagaimana langkah kita untuk menghadapi kesemuanya itu Benar, Sutai, kata Hiu Gong Li Ye Su, menurut pendapatku, ancaman yang jelas sudah berada di depan matu yalah undangan dari kedua Kim Tian Chong itu Waktu dari rapat yang ditentukan oleh kedua orang itu hampir bersamaan Kim Tian Chong Li Gunung Hong San mengundang kita supaya datang menghadiri upacara peresmian Partai Seng Lian Kau pada tanggal 14 bulan 8 Sedangkan Kim Tian Chong dari Gunung Tai San pada tanggal 15 bulan 8 Bagaimana mungkin dalam sehari kita dapat mencapai jarak Hong San Tai San yang beribu-ribu li jauhnya itu? Pun andai kata bisa, juga tak mungkin, tiba dua hoasin berseru, karena apabila kita menghadiri ke Hong San, tentu kita akan mengalami kesulitan karena dipaksa harus masuk menjadi anggota Seng Lian Kau Sudah tentu Kim Tian Chong dari Seng Lian Kau itu takkan meluluskan kita datang ke Gunung Tai San Aku ada usul, kata Ang Bin Tojin Ketua Bu Tong Pei, baiklah kita bagi menjadi dua rombongan Yang satu ke Hong San yang lain ke Tai San Rombongan ke Hong San harus menunjukkan surat undangan dari Tai San sehingga sebagian dari Ketua Partai Persilatan terpaksa menuju ke Tai San Demikian pula rombongan kita yang ke Tai San juga harus menyerahkan surat undangan dari Kim Tian Chong Gunung Hong San Lihat saja bagaimana kedua Kim Tian Chong itu akan bertindak Mereka tentu akan marah dan akhirnya bertempur sendiri, seru su gongin, aku setuju dengan siasat mengadu domba itu Hui Gong pun mengangguk Demikian pula dengan beberapa Ketua Pai Tai Persilatan yang lain Rencana itu memang baik, tiba dua pang tutik yang hampir tak pernah buka suara, ikut bicara, tetapi bukan suatu jaminan tentu akan berhasil Bagaimana takkan berhasil? Bukankah kedua Kim Tian Chong itu tentu akan marah lalu saling bertempur? Bukankah keduanya menganggap dirinya sebagai pemimpin dunia persilatan bantah Ang Bin Tojin? Apakah Totiang yakin mereka tentu akan bertindak begitu tanya pang tutik Hektometer, siapakah yang berani menjamin hal itu semisal apakah pang tai hiap dapat menjamin kalau rencana itu akan gagal balas Ang Bin Tojin? Pang tutik tersenyum masam, tentu saja tidak Sepertiku pastikan Totiang juga tentu tak berani menjamin kalau berhasil Pang si cu, melihat kedua orang saling mengucap kata dua keras Hui Gong Tai Su pun segera menyelutuk Harap si cu suka mengatakan alasan mengapa si cu menguatirkan rencana itu akan gagal dan bagaimana bahayanya? Menilik kedua tokoh itu telah mengangkat diri sebagai Kim Tian Chong dan mendirikan partai perkumpulan baru Tentulah mereka berkepandaian sakti Dan mengapa mereka menggunakan nama Kim Tian Chong tentulah juga ada sebabnya Walaupun kita tak tahu apa alasannya namun dapatlah kupastikan bahwa kedua orang itu Kalau mereka tergolong dalam kalangan hitam, tentulah kaum Durjana yang licik dan licin Pang tutik berhenti sejenak lalu melanjutkan pula Mudahlah bangsa Durjana licik itu akan cepat dua marah dan dapat diadu domba Kurasa tidak Mereka tentu akan menimbang lebih jauh dan bagaimana kalau mereka tetap memaksa Para ketua dan tokoh dua persilatan yang hadir untuk Halaman 66 gak ada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!